HP murah bisa setel TV digital tanpa harus menggunakan internet Nah, jadi ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya Di HP murah, ini HP 1 jutaan teman-teman ya Dan fiturnya itu bisa membuat HP ini menjadi TV digital Dan kalian bisa nonton tanpa menggunakan wifi, paket data, dan itu semuanya ya Tayangan yang bisa kalian tonton itu semuanya tanpa harus membayar ya teman-teman ya Jadi istilahnya ya free gitu ya teman-teman Jadi kalian mau tahu ya cara settingnya kemudian cara untuk kita mencari ya siaran digitalnya ya Agar bisa masuk ke HPnya ya Saya akan buatkan videonya disini ya lengkap teman-teman ya Oke, dan jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu channel ini ya Klik lonceng dan komen ya kalau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan khusus Baiklah apa merek HP ini Nah, ini HPnya yang saya gunakan ini adalah Nih ya mereknya ya Oke, kelihatan nggak? Oke, jika sudah kelihatan berarti kita sudah setuju ya Nah, kalau kalian masih penasaran yang belum lihat ya Kalian tonton video ini nanti saya perlihatkan semuanya ya Agar semuanya jelas Oke Pertama kalinya ya pastinya HPnya dulu ya nih Oke, ini bukan iPhone teman-teman ya Yang mirip iPhone memang cuman ya bukan iPhone ya Ini kalian bisa lihat tuh Memang punya seperti iPhone ya Cuman ya bukan iPhone teman-teman Oke, kita mulai ya disini Nah, pertama kali ya kita lihat ya Ini no wifi ya Saya menggunakan atau mengaktifkan ya teman-teman ya Mengaktifkan mode pesawat Agar tidak ada dusta di antara kita Dan disini ingat ya No wifi, no paket data Jadi paket datanya itu non aktif ya teman-teman ya Yang membuat HP ini bisa ya menjadi solusi menonton TV digital Nah, fiturnya itu kalian bisa cari melalui menu setting teman-teman ya Nih, menu setting ada disini ya Kalau bahasa Indonesia di HP kalian ya pilih pengaturan teman-teman Oke, seperti itu kita klik saja dia di menu setting atau pengaturan Nah, disini kita akan scroll ya sampai menemukan pengaturan tambahan Nah, disini mode yang kita gunakan itu adalah mode koneksi OTG seperti ini ya Dan setiap HP memang bukan hanya HP ini saja yang bisa teman-teman ya Tapi beberapa HP yang memiliki fitur ini bisa teman-teman ya Menggunakan cara yang ada di video ini Makanya kalian harus tonton terlebih dahulu ya Agar kalian tahu cara lengkapnya Nah, kemudian untuk HP lain ya Mungkin berbeda menunya ya Berbeda mereknya, berbeda tipenya ya Disini kalian bisa cari ya di pengaturan pencarian ya Nah, kalian ketikkan saja disini OTG Nah, nanti akan muncul seperti ini Jika ada muncul seperti ini Berarti HPmu bisa menggunakan cara ini Dan HPmu bisa nonton TV digital tanpa internet Baiklah, sekarang kita mulai ya teman-teman ya Nah, disini saya akan coba dulu ya Nanti saya akan perjelas semuanya ya di video ini Agar kalian tahu tahap-tahapnya terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah, untuk tahap scan channelnya itu ya Kita akan klik sini ya Kemudian kita akan klik di koneksi OTG ini teman-teman ya Oke, kita langsung klik saja disini Oke, nah nanti ini akan menggunakan aplikasi Nah, kebetulan saya sudah menginstall aplikasi yang ada di HP ini teman-teman Dan sudah menyekan ya Siaran digital melalui HP ini teman-teman Ingat ya, saya scan tidak menggunakan internet Kalau kalian tidak percaya nih Kita coba scan ulang ya Ini setting Kemudian scan disini Dan kita langsung pilih scan disini ya Oke, sebelum itu kita perlihatkan dulu Tidak ada internet disini ya tuh Tidak ada WIP dan tidak ada paket data Kemudian kita klik scan Ya, disini terlihat ya teman-teman ya Nih, saya perjelas nih, saya perbesar disini Agar tidak ada dusta di antara kita ya teman-teman ya Nih, tunggu sampai hijau ini full kesini ya Baru kita melihat berapa channel yang kita dapatkan ya Nah, saya biasanya disini Mendapatkan ya 30 sampai 39 channel digital Aktif semua ya teman-teman ya Tapi ya, kalau areanya berbeda ya Pasti beda-beda channelnya ya teman-teman ya Kalian bisa lihat ya Tambah-nambah terus nih channelnya teman-teman ya Nah, jadi Kita bisa mendapatkan channel Kalau Apa, ada nomor disini ya Tadi kan 0 ya teman-teman ya Dan sekarang sudah 18 Berarti Ini yang ter-scan Dan kita mendapatkan ya Ke channel digital di HP ini Sebanyak 18 channel digital Aktif semua ya teman-teman ya Nanti kita coba ya Jadi tidak ada rekayasa disini teman-teman ya Nah, ini masih 45% ya Nah, tuh 26 channel ya Sekarang sudah naik lagi ya teman-teman ya Nah, oke Kita akan lihat tuh 30 channel, bener kan Saya biasanya mendapatkan 30 sampai 39 channel Dan sekarang sudah mendapatkan 34 channel digital teman-teman Oke Kita tidak ada rekayasa disini Kalau kalian tidak percaya nih Saya perlihatkan lagi ya tuh Masih mode pesawat Dan kita tanpa WP Dan tanpa paket data teman-teman Oke Sebentar lagi ya teman-teman Nggak lama kok ya Kalian bisa lihat ya Oh Sepertinya kita hanya mendapatkan 34 channel saja ya teman-teman ya Ya Seperti itu ya Sebentar lagi ya Ternyata benar 34 channel Dan lihat ya Tuh bisa Dan kita klik done 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 aja teman-teman ya Kalau done itu terlalu Inggris teman-teman Oke Nah, sekarang kalian bisa lihat ya Oh iya Ini kan sudah digital Jadi nggak ada Apa Aca-aca gitu ya Mau GP Mau Ya Siaran-siaran yang di aca itu No aca-aca teman-teman ya Karena sudah digital Kita coba ya Walaupun no program teman-teman Tapi tetap bisa Menampilkan programnya Kalian bisa lihat ya Tinggal perbesar suaranya saja Sengaja saya tidak perbesar suara Untuk Menghindari hak cipta ya teman-teman ya Ingat ini digital ya teman-teman ya HD semua Kalian bisa lihat saja tipik kalian sekarang ya Untuk ganti channel ya ini ya teman-teman ya Klik sembarang Kemudian kalian klik yang ini ya teman-teman ya Tanda panah yang ini Oke Kemudian ganti channelnya Pilih channel sesuai dengan keinginan kalian Kalian bisa lihat ya Channelnya banyak banget ya teman-teman nih Tuh SCTP ANTP Indusiar Tuh TV1 RCTI MNC GTV E-News Net Tuh ya Tuh CNN CNBC Moji Mentari Kompas Banyak lagi di atas nih Trans TV Trans 7 Metro Banyak banget pokoknya Jadi seperti itu ya teman-teman Kalian bisa lihat ya Tidak ada rekayasa Dan ini HD Atau digital Kalian bisa lihat nih HD digital Nah Disini Jika kalian sudah tahu Seperti ini Berarti Ini Sudah berhasil ya teman-teman ya Dan untuk HP kalian bisa seperti ini Oh iya saya lupa ya Ini menggunakan OPPO ya teman-teman Nah kalian bisa menggunakan HP apa saja ya teman-teman ya Mau Vivo ya Saya biasanya menggunakan Realme juga ya Asus Yang penting ada pengaturan Yang ada di depan Video tadi ya Kalau ada itu Berarti bisa pakai cara ini ya Tapi Belum selesai sampai disitu teman-teman ya Dan kita akan perlihatkan dulu ya Internet apa ada Tidak Tidak ada internet ya Wifi pakai data Tidak ada ya teman-teman Dan masih di mode pesawat ya Jadi tidak ada rekayasa di antara kita Dan Layar tetap aktif ya Nah seperti itu ya Ini bukan menggunakan Set top box ya teman-teman ya Tapi saya menggunakan Yang ada di bawah video ini ya Atau di kolom deskripsi Atau kolom komentar Yang saya taruhkan ya teman-teman ya Saya menggunakan itu ya Jadi alat bantunya teman-teman Dan aplikasinya itu Saya juga taruh di deskripsi Atau kolom komentar ya Kalian tinggal cek saja disana Saya akan taruhkan semuanya disana ya teman-teman ya Itu adalah alat bantu yang saya gunakan ya Aplikasi dan alat bantunya Ingat ini bukan set top box ya teman-teman Ini bukan set top box oke Jadi kalian bisa cek disana ya Nah kemudian Untuk apa namanya Apakah Tipe lain bisa Bisa ya teman-teman ya Asalkan Sesuai dengan Apa Pengaturan Atau video yang telah saya buat di awal tadi ya Kalau ada pengaturan tambahan tadi Berarti bisa ya dengan cara ini Asalkan ya dengan Apa namanya Cara Kalian menggunakan juga ya Aplikasi yang tadi Yang ada di deskripsi Dan alat bantu yang telah saya taruhkan Link di deskripsi ya teman-teman ya Jika semua full ya ada Nah pastikan area kalian juga Ya sudah support Sinyal digital ya Nah tapi sekarang sudah banyak ya Sinyal digital Jadi jangan khawatir lah Seperti itu ya teman-teman ya Kalian mau pindah kota pun bisa Mau nonton sambil jalan ya Sambil di mobil tuh bisa teman-teman Nah itu enaknya teman-teman Seperti ini ya Dan Kalian bisa membuat HP kalian ya Sebagai alternatif jadi TV Ya mungkin ya Kalian rebutan ya sama anak gitu Jadi kan lebih enak gitu kan Lebih simpel Menonton di TV Nonton di HP seperti ini ya Enak kan Biasanya kalau rebutan Apa namanya Ada acara-acara yang tertentu gitu ya Acara-acara cowok gitu Nah rebutan sama anak kan Saya biasa Nonton Menggunakan HP seperti ini Gitu ya Semoga bermanfaat Jika kalian memiliki pertanyaan Seperti video ini Atau video-video lainnya Di channel ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Teman-teman ya Jika ada salah kata Mohon dimaklumkan Kalau ada belibat Mohon dimaklumi Karena saya tidak menggunakan Skrip apapun teman-teman Jadi saya langsung buat Ini faktanya Dan Tanpa ada Potongan Atau kat-katan sedikit pun ya Teman-teman ya Karena Ini yang kalian lihat Dari awal sampai akhir Berarti Ini fakta yang sebenarnya Oke Semoga membantu Dan sampai jumpa Di video seberikutnya Dadah